Kata Nabi, perempuan paling gampang masuk surga, cuma yang membuat dia gampang masuk neraka, dua hal. Satu, dia tidak pandai menjaga lisannya. Gosip. Ini kalau kumpul begini, jangan pikir bebas gosip. Enggak, itu kalau datang itu temannya dilihat sama-sama Dharma Pesatuan, dia lihatin itu Pak. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia tidak gosip tapi mukanya sinis. Dia tidak gosip tapi sinis tuh lihat orang. Kenapa? Kayak umbul-umbul. Iya atau ibu? Maka perempuan kalau dia mampu menahan lisannya, insya Allah gampang masuk surga. Tapi sayang seribu sayang, setan tahu rahasia ini. Maka dibuatnya gampang dia terprovokasi. Eh, kok tahu anu? Katanya, oh iya. Padahal dia tidak tahu itu. Cepat sekali. Oh, oh, oh iya. Betul. Padahal dia tidak tahu. Suka ikut campur. Yang bukan urusannya. Nah, biasanya kalau perempuan orang suka ikut campur. Takdirnya semasa hidupnya seperti tauge. Ibu-ibu tahu tauge? Ibu tahu tauge? Coba lihat tauge. Suka ikut campur kan? Iya tuh? Gado-gado? Ada. Pecel? Ada. Soto betawi? Ada. Apa lagi? Tahu? Tahu isi? Ada. Karena tauge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua tauge bengkok. Jadi kalau ada ibu-ibu, pagi-pagi gosip, teriak saja. Woi, tauge ni ye. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Inilah penyebab utama putusnya persaudaraan. Gosip. Cerita kejelekan orang. Meskipun saya jelek, saya tetap marah ketika kok cerita saya jelek. Itulah sebabnya Allah melarang. Zaman dulu, zaman Pak Menteri sekolah, zaman Pak Menteri masih pegawai biasa di kantor ini. Gosip masih lebih sulit daripada zaman sekarang. Kalau dulu mau gosip, harus tetap muka. Di satu tempat. Sekarang, satu di Jenek Berang, Makassar. Satu di Jawa Timur. Satu di Riau. Kumpul di grup Dharma Wanita Persatuan PUPR. Siapa yang di gosip? Temannya yang ada di Jambi. Nah, itu tidak perlu ketemu. Setan mempermudah. Dan kita gampang sekali mencet jari ketika berbicara keburukan orang. Itulah sebabnya, Nabi sampaikan, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari aib dirinya, sehingga tidak punya waktu untuk mencari keburukan orang lain. Itulah pepatah dulu waktu kita sekolah mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tak nampak. Ini yang banyak sekarang di media sosial. Apalagi dalam Pilpres kemarin. Oh, Masya Allah. Orang mau jadi presiden, dia panen dosa. Maka, Ibu-ibu, saya cinta kalian karena Allah, hindari gosip. Hindari gibah. Tapi yang saya ceritakan benar, justru benarnya namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Maka pelajaran pertama, kalau mau merapatkan persaudaraan, hindari gosip. Perempuan kalau mampu menahan lisannya dari gosip, Insya Allah, gampang masuk sorga. Yang kedua, kata Nabi, penyebab perempuan gampang masuk neraka, karena dia tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Berapa banyak nanti perempuan, soleh secara ibadah mahdah, kepada Allah, tapi terpaksa masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah bantah, suka melawan, suka menjajah suaminya. Ibu, ya? Oleh Ibu? Mau gampang masuk sorga? Mau Ibu? Mau? Kata Nabi, minta ridha suami. Bagaimana cara minta ridha suami? Yang praktikum, yang langsung bisa dipraktikkan. Praktikkan. Satu, kalau suami mau berangkat, jangan lupa usap dadahnya, minta ridhahnya. Saya agak belok sedikit dari halal bihalal, karena tiap tahun kita halal bihalal. Tapi menasehati istri, ini jarang di sini. Ibu, jelas ya? mau dapat ridhahnya suami, suamimu setiap mau pergi, jangan pernah dia tinggalkan rumah, tanpa Ibu antar sampai ke mobil. Itu real. Tapi kadangkala perempuan modern, suaminya pergi, tanpa dilihat sama sekali. Itu awal, Ibu jauh dari ridha Allah. antar, pegang tasnya, masuk ke mobil. Itu istri saya Pak Menteri. Meskipun, Ibu Kartika juga demikian. Meskipun, saya selisih 26 tahun, Pak Menteri tadi bilang, istri saya itu ustadz cerdas. Beliau kadang lebih menasihati saya. Memang istri begitu. Daripada Ibu jaga HP suami, tapi kan kita tidak berhianat. Ya? Tidak berhianat. Jadi gimana caranya? Istri saya, kalau saya mau keluar, itu ransel saya dipikul. Saya bilang, karena ransel saya itu, setiap kemana-mana agak berat. Karena banyak barang elektronik di dalam. Untuk saya mengajar. Bahwa, dia bilang, saya pikir, eh jangan. Tidak usah, tidak usah sayang, biar saya bawa. Kata istri saya, beratnya ransel ini, tidak seberat beban ustadz cari napka untuk kami. Bagaimana Pak Irjen pernah rasakan seperti itu Pak? Coba kalau Ibu setiap hari begitu, biar perempuan mana yang goda suami, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Begitu saya naik mobil Bu, tidak pernah istri saya tutup mobil, sebelum dia cium tangan saya. Tiga kali. Sudah cukup tidak? Dicium lagi ini. Cium lagi ini, satu lagi. Ini lagi kiri. Ini agak lama. Ayo bapak-bapak pernah meresakan. Ibu-ibu setiap mempergi suami, cium tangan? Nah, pantas perempuan lain cium tangannya suami. Coba Ibu amalkan deh ini. Ini real. Ibu tidak usah menjalin setiap lima satu bulan, kalau tidak praktek ini. Itu real bisa Ibu. Dapat ridah suami. Apa cukup sampai di situ istri saya? Tidak. Dia usap dada saya, lalu dia bilang, Ustadz ridohi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya, meskipun semalam bertengkar. Bohong kalau ada suami istri tidak pernah bertengkar. Apa Ustadz tidak pernah bertengkar? Bohong. Bohong kalau ada katakan Ustadz tidak ada masalah rumah tangganya. Bohong. Saya saja ada masalah Ibu. Apalagi setelah saya viral kemana-mana. Banyak masalah saya Pak Menteri. Apa masalah saya? Banyak janda curhat. Modus pura-pura minta doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam ini? Saya bilang, mohon maaf Ibu. Saya bukan imam. Saya penceramah. Jelas. Ya Ibu? Real. Yang kedua. Ibu sebagai istri pejabat, ataupun bukan pejabat, ketika suami pergi, bantu suami cari nafkah. Bagaimana bantu selama cari nafkah? Ibu tidak usah dagang kiri kanan keluar rumah. Nanti difitnah orang. Real bukan pekerjaan yang mendatangkan rejeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rejeki, semua orang yang sama pekerjaan tupuksinya, mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rejeki, al-wakiyah, kemudian surat duha, kemudian sedekah, dan silaturahmi. Jadi Ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, solat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam delapan, Ibu ambil wudu, solat duha, dua rakaat. Ada waktu, tambah empat. Masih cukup, enam. Masih luang, delapan rakaat. Bagaimana caranya? Sama solat sunnah yang biasa, cuma bedanya niat. Tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, solat duha, niatnya duha, waktunya pagi hari. Jangan juga Ibu solat duha malam hari. Saya sudah solat duha Ustaz. Tadi malam, aduh, malam hari dia solat duha. Solat duha pagi hari. Sudah solat duha, Ibu minta doa. Ya Allah, engkau yang ngatur rejeki suami saya di PUPR. Kalau rejekinya masih di atas langit, turunkan. Itu orang doa minta rejeki, Allah dipaksa lo bu. Kalau di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rejeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu, Ibu ambil HP. Telepon. Bang, gimana kabar? Alhamdulillah, baru saya beri kantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam solat duha aku. Insya Allah, Allah akan bukakan rejekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat, itu semua temannya di kantor. Ini istri saya. Ibu pernah WhatsApp begitu? Rilih, cari ridha Allah, bantu suami cari. Nafkah, solat duha. Kalau ini ibu lakukan, Insya Allah suami tidak akan macam-macam. Cuma yang kadang-kadang masuk WhatsApp, Bang, jangan lupa, sehingga beli gas. Bang, jangan lupa, sehingga beli ikan. Salat? Tidak. Tapi sertakan juga mengingatkan suami untuk ibadah. Itu istri yang soleha. Masuk waktu solat, Bang, sudah duhur ini Bang. Sudah solat enggak? Belum? Sudahlah, tinggalkan dulu pekerjaan. Itu pekerjaan bisa dikerja. Solat tidak bisa kutunda. Ayo solat. Itulah istri yang dapat ridha dari suaminya. Kemudian pulang suami, semestinya istri yang soleha, kata Nabi, pulang suaminya, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Tanyalah bapak-bapak, senang enggak nak mandang ibu ketika di rumah? Bagaimana istri yang soleha, menyenangkan hati dipandang suaminya. Jadi kalau ibu tahu suami pulang pukul 5 petang, sudah, kira-kira 15 menit sebelum pukul 5, ibu dandan. Warna apa dia senang suami? Dia senang warna coklat, pakai warna coklat. Tapi saya tidak senang. Ibu mengalah karena menyenangkan suami, itu ridha abu. Kalau perlu, pakai baju renang. Alhamdulillah, ibu-ibu saya lihat semua hari ini, masa Allah, cantik semua. tapi saya curiga hanya karena ada acara. Tapi begitu mau tidur dengan suami, duster. Ada pula itu bedak yang putih di sini, penuh, baru dikasih timun. ada handuk di kepala. bagaimana suami tidak depresi. aduh setengah batu sih, cari duit begini, jodoh saya. Maka istri yang baik, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Yang kedua, kata Nabi, ketika suamimu ada di rumah, maka buat dia tenang, dan betah di rumah. Mohon maaf ibu ya, saya sengaja tema ini bahas, karena ini acaranya Dharma Wanita Persatuan. Supaya ada bekas kita bawa pulang untuk ini ibu. Dunia sementara. Pak Basuki menteri sekarang, tinggal beberapa saat. Akan ditinggal. Tapi menjadi suami, menjadi istri, itu bisa sampai akhirat. Dan ibu tahu, makna dari doa, bidunia hasanah. Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia, menurut para ahli tafsir, menafsirkan ayat ini, yang disebut kebahagiaan di dunia, punya istri yang soleha. Bapak bisa bayangkan, bagaimana kalau istri kita intimidasi, mana bisa kita tenang. Baru kita sampai 10 menit, dia telpon, di mana kau, di mana kau, di kantor, bohong-bohong, coba lihat video call, hehehe, mana bisa kita tenang, pak. Saya yakin, ibu menteri, pak menteri, pak basuki, bisa hebat seperti sekarang, karena punya istri, ibu kartika. Mana bisa, mana bisa kita jago, kalau di teror sama istri. Coba, saya mau cerama di sini, 10 menit sebelum saya tampil, istri saya, mamanya cek whatsapp, pulang kau cepat, pulang kau cepat. Mana bisa lagi, saya tenang. Kenapa aku suruh pulang? Anakmu keseterum. Itulah tugas istri. Maka, kalau mau punya penghasilan suamimu baik, buat hatinya tenang. Kenapa? Karena penghasilan suamimu akan kembali ke istri. Dan jangan buat suamimu memilih pilihan yang tidak bisa dipilih. Mana? Karena ada perempuan itu kadang ngomong, ibumu, ibumu terus, ibumu, ibumu terus, pilih, ibumu atau saya istrimu. Mana bisa kita pilih? Itu yang orang bugis bilang, ajakmu suruh lakimu to'e siku. Jangan kau suruh suamimu gigit sikunya. Ayo, ibu gigit siku. Yang bisa saya kasih umroh 10 kali. Coba gigit siku. Mana bisa? Itulah yang disebut, jangan posisikan suamimu pada pilihan yang tidak bisa dipilih. Pilih kok, mamakmu atau saya istrimu. Itu pilihan beleng-beleng gitu. Ibu, kan ada itu biasa istri ngomong begitu. Ibu, yang suka ngomong begini. Ibu, tolong jawab, siapa yang mengandung suami ibu? Mamanya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang membesarkannya? Siapa yang mendidiknya? Sekarang siapa yang terima gajinya? Jawab ini ibu, jawab. Istrinya. Maka pantas ketika Allah, Nabi sampaikan, ridha Allah ada pada ridha suamimu. Maka, istri yang soleha, membuat suami betah di rumah. Itu real. Tidak usah baca kitab kiri kanan. Real itu. Itu kesimpulannya semua kitab. Ibu, sekali-kali pikir tuh, susahnya itu jadi suami. Di jalan macet. Di kantor, di maramare, Pak Dirjen. Dimaki-maki, memang kau goblok. Siap salah, siap salah Pak, siap salah Pak. Masuk warung kopi, dikejar tagihan. Ya kan? Sampai di rumah, dimaki-maki lagi sama istri. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Mau dilawan, dan dia Dirjen. Sampai di masjid lagi, dengan khutbah neraka lagi dicerita. Kau dibakar, dilipat, diguling. Mana enak jadi suami kita? Sampai di rumah, dimaki-maki lagi. Hilang kita punya harga diri. Dan itu perempuan, salah satu kelebihannya, ahli sejarah. Tidak pernah dilupa, kesalahan kita Pak. Sudah lima tahun yang lalu, ada kesalahannya, dijelaskan kesalahannya, dia berusaha menjawab, kesalahannya itu, belok-belok-belok. Ih nyambut lagi, lima tahun yang lalu. Itulah perempuan, ahli sejarah. Maka istri saya berkata, karena kami perempuan, ahli sejarah, tolong kau suami, jangan bikin sejarah. Top. Ya? Nah ibu-ibu, yang saya muliakan. Muliakan suami. Kadang-kadang kita sakit. Kadang-kadang kita cemburu. Tapi jangan sakit dan cemburu itu, yang baru beberapa saat, melupakan kebaikan suami, yang sudah puluhan tahun. Kalau ini yang kita lakukan, disebut, inna allaha yukhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang, orang yang bukan saja memaafkan suaminya, tapi juga membalas dengan kebaikan. itu esensi dari halal bihalal. Memaafkan, bukan sekedar memaafkan, tapi juga dia berbuat baik, kepada orang yang menyakitinya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Suatu kali, Nabi lagi duduk-duduk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni sorga. Datang, dan semua orang melihat, apakah lebihannya ini orang? Kalau dilihat, dia masyarakat tidak terkenal. Ibadahnya juga tidak istimewa. Lalu Abdullah penasaran, dia mau tahu apa amalnya ini, sehingga Nabi jamin masuk sorga. Maka dia datanglah ke rumahnya, dan berkata, Assalamualaikum Tuhan, Waalaikumsalam, bolehkah saya menginap di rumahmu? Oke, nginap. Abdullah malam, bangun solat tahajud. Yang dijamin masuk sorga yang punya rumah, dia cuma tidur. Pagi hari Abdullah bin Mar, solat dua, ini cuma duduk. Sore hari Abdullah, Tadarus, ini orang cuma lihat-lihat. Hari dua, tiga begitu. Abdullah kemudian berkata dalam hati, sepertinya lebih banyak amalku dari ini orang. Dan dia berserang. Tuhan, saya mau tahu, apa keamalanmu, sehingga Nabi jamin kau masuk sorga. Dan itu tiga kali Nabi ucapkan. Kata dia, tidak ada, kau lihat amalmu lebih banyak dari saya. Kau solat malam saya tidur. Lalu Abdullah berkata, baiklah kalau begitu saya pamit pulang. Belum jauh dipanggil. Abdullah ta'al, sini dulu. Apa gerangan? Ada yang saya lupa. Apa itu? Saya setiap malam sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, ampuni orang yang menyakitiku dan bersalah kepada aku hari ini, karena aku telah memaafkan mereka sebelum saya tidur. Lalu Abdullah berkata, Allahu Akbar, itulah yang membuatmu gampang masuk sorga. Ternyata, orang yang ibadahnya sederhana, tapi tidak punya sifat pendendam, jauh lebih gampang masuk sorga. Orang yang banyak ibadahnya, tapi dendam dia bawa sampai mati. Inilah makna halal bihalal. Memaafkan. Nah sekarang bagaimana cara, kalau sudah terlanjur, kemarin pilpres, 01, 02, 03. Sekarang tidak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang kosong-kosong. Mari kita tinggalkan semua itu, namanya pesta demokrasi, pasti ada kalah, pasti ada menang. Dan kalau menang, ya dia punya tanggung jawab menjalankan. Kalau dia kalah, kalau dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Sudah. Bagaimana cara menyembuhkan, satu yang paling efektif, menyembuhkan silaturahmi. Sedekah. Sedekah. Pak Menteri, ada marahi staff. Saya sudah kasih begini, 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 masih kau salah juga. Sudara topoksimo, masih salah juga. Marah, marah, marah. Sudah marah Pak Menteri katakannya. Sudah lain kali jangan begitu ya. Ini ada pembeli pulsa. Katanya anak buah, Mbak, besok marah lagi dia Pak. Itulah hebatnya sedekah. Saya tanya ibu-ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Teman pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun, tidak suka sama orang pelit. Iya atau ibu? Jangan ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Maka menyembuhkan silaturahmi, sedekah. Tapi jangan salah paham. Sedekah tidak selalu duit. Apa sedekahnya Kementerian PUPR, bangun jembatan? Apa sedekahnya PUPR, perbaiki irigasi? Itu sedekahnya. Kalau duit, berapa duit kita? Pasti korupsi kalau ada pegawai negeri banyak uangnya. Tapi sedekahnya kita adalah itu. PU, perumah dan perumahan rakyat. Lakukan tugasmu, insya Allah meskipun pensiun, amal jalan. Saya bilang tadi sama Pak Menteri, saya dakwah, ayo sedekah. Orang hanya sedekah saya lelisan. Tapi kalau Pak Menteri, ayo bangun jembatan, langsung jadi amal jariah. Kalau saya belum tentu, maka merugi, orang yang punya jabatan dan kuasa, tidak memanfaatkan jabatan kuasanya, untuk sedekah akhirat. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah, dia bersilaturahmi. Dan mesjid itu, bisa diselesaikan pekerjaannya, hanya dengan modal, silaturahmi, dalam pekerjaan, Ustadz, dan balai besar, PUPR yang ada di Makassar. Itulah sedekahnya Bapak. Itu sedekah. Bukan sedekah selalu duit, karena duit kita tidak seberapa. Maka sedekalah dengan pekerjaan. Jembatan diperbaiki, jangan sudah diresmikan, belum diresmikan, sudah rusak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah makna halal bihalal kita. Wa'atasimu bihablillahi jami'awwala tafarraku. Berpegang tegulah kepada tali persaudaran agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan di tempat ini, saya bahagia sekali, sebab, meskipun, ibu-ibu, istri para menteri, sudah lewat masa jawatannya, tetap dilibatkan di acara ini. Inilah yang disebut kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan seperti ini, terus kita rawat, sampai kita nanti bertemu di akhirat bersama Rasulullah, minum di Telaga Al-Khawzar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.